Andaikan aku, pasti berbicara, namun tak punya cinta kasih. Materi ini terdiri dari 12 topik seperti yang ditampilkan di sini. Adai imanku, mampu pindahkan kunung. Namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar mudah hati, percaya tak anggur dan tariki. Kasih itu tak memegahkan diri. Kasih itu kekal serta amati. Andaikan aku, andaikan aku, mendermankan hartaku. Namun tak punya cinta kasih, ku tiada beratilah aku. Kasih itu sabar mudah hati, percaya tak anggur dan tariki. Kasih itu tak memegahkan diri. Kasih itu kekal serta amati. Ini adalah teks yang sangat indah terkait dengan contoh keluarga Nasariah. Yesus pada umur 12 tahun dan tertinggal di baik Allah. Kasih itu sabar mudah hati. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah lain ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang menemukan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, terjenanglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Jawab Yesus, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan Yesus. Nah, ini adalah keutamaan orang tua. Keutamaan dari Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah orang tua yang berklihat. Mereka tak beribadah, Kepun mendengarkan sabda Allah. Orang tua yang percaya pada anak. Orang tua yang sabar. Orang tua yang menjadi pendengar yang baik. Orang tua yang tidak suka menyalahkan. Orang tua yang mengenal anak mereka. Orang tua yang mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Orang tua yang memberkati. Yusuf dan Maria juga orang tua yang berkata lembut. Orang tua yang berkati. Nah, dari refleksi ini kita bisa melihat bahwa aktivitas contoh keluarga Nasaret. Contoh dari Yesus juga bisa kita lakukan dalam keluarga kita. Yesus hebat karena doa. Sehingga orang tua wajib bertua bersama dengan anak Arab. Perlu menghafal doa yang menjadi doa dasar. Doa sebelum dan sesudah komuni. Deposi sebagai doa intimitas. Rosario sebagai doa keluarga. Nopena sebagai doa kebaktian. Jalan salib sebagai sili atas dosa. Siara sebagai tradisi umat Allah. Adorasi sebagai sembah sujud kepada Yesus. Perlu dilakukan sebagai aktivitas dalam satu keluarga. Serta apa. Kemudian kita menghadiri Ekaristi. Karena disana kita mendapat kekuatan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.